Analoginya seperti ini, bagaimana caranya kita mau tahu atau pintar berenang kalau kita tidak terjun di kolam atau di laut lah intinya. Saya harus terjun, mau dia gagal, mau dia apa, itu hanya bagian dari pengalaman menurut saya. Jadi, awal mulanya saya merintis usaha ini di tahun 2020 kemarin, tahun lalu, di awal-awal pandemik. Ide awalnya sih sebenarnya saya terinspirasi dengan warung kopi-warung kopi Cina yang ada di beberapa sudut kota di Makassar. Setahu saya warung-warung kopi itu sudah lama yang ada di Makassar, termasuk ciri khas di kota Makassar. Nah, itulah yang membuat saya terinspirasi, kenapa tidak saya juga membuat seperti itu gitu loh. Dan, ya, salah satunya juga bahwa saya punya keterbatasan modal pada saat itu. Nah, untuk membeli mesin dan segala macamnya. Jadi, inspirasi itulah dan motivasi itulah yang membuat saya bahwa kenapa tidak saya membuat kedai kopi yang olahannya itu secara tradisional dengan menggunakan teko dan lain-lain segala macamnya. Nah, itulah alasan saya bahwa kenapa interior saya, suasana, kultur yang saya coba bangun di kedai kopi saya ini, itu mengangkat nuansa-nuansa klasik gitu loh. Bisa dilihatlah dari properti-properti yang kami gunakan gitu loh, yang ada poster-poster mungkin, majalah-majalah yang ada di sini gitu loh. Mungkin itu sih sebenarnya, awal mulanya saya memulai usaha ini. Untuk menunya sendiri sih, ya, sesuai dengan nama sih, kopi tradisional kedai jajah yang ada di pasar Todopuli. Jadi, menu utama kami itu sih sebenarnya kopi. Kopi yang, ya, berasal dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Dan, ya, saya tidak bisa menyebutkan semuanya dan saya juga tidak bisa mengatakan kalau saya ahli dalam kopi. Tapi, yang kami sediakan adalah kopi-kopi tradisional yang ada di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kembali lagi kenapa saya memilih cara tradisional, ya, itu tadi. Bahwa, pertama itu tadi, saya kemarin waktu pertama kali buka, saya punya keterbatasan modal pada saat itu. Dan, saya pengen mengangkat bahwa cara-cara tradisional ini sudah mulai kurang, saya lihat di Kota Makassar. Padahal sebenarnya bahwa cara olahan-olahan kopi tradisional ini sebenarnya itu salah satu ciri khas kita di Kota Makassar, gitu loh. Lihat saja di warkop-warkop yang ada di sudut-sudut Kota Makassar, yang ada di pasar, misalkan, seperti itu. Untuk pengolahannya sendiri, ya, seperti memasak kopinya sendiri itu, biasanya saya sendiri juga sih, cuman tidak mungkin juga misalnya saya sendiri yang untuk mengolahannya itu. Nah, kebetulan saya punya rekan juga, bisa dilihat sendiri, namanya Dwi, cakep lagi. Nah, kami tuh meramunya, punya ramuan sendiri sih, dan itu tidak bisa kami juga cerita, bukan berarti kami merahsiakannya, tapi masing-masing kedai kopi itu kan pasti memiliki racikannya masing-masing, dan rasanya itu untuk customer punya testnya sendirilah. Bahwa kalau kami, kalau teman-teman atau pelanggan-pelanggan kedai atau sahabat kedai itu suka ya, alhamdulillah gitu loh. Kami punya racikannya sendiri. Gimana ya, kebetulan usaha yang saya bangun ini itu betul-betul saya berhemat. Nah, karena pada saat saya membuka usaha ini, dan memulai usaha ini itu memang pas di era pandemik. Nah, jadi sebisa mungkin saya harus kreatif untuk bagaimana cara saya meminimalisir modal yang saya keluarkan. Nah, cara untuk meminimalisir modal usaha saya yaitu adalah menggunakan swadaya-swadaya yaitu seperti misalkan meja atau apa-apa itu segala macam, berasal dari bekas-bekas gitu loh, barang-barang bekas. Nah, jadi untuk hitungan modal sendiri, paling yang saya keluarkan adalah untuk biaya sewa tempat. Karena kebetulan tempat ini saya sewa. Untuk selebihnya properti dan segala macamnya itu 80% sampai 90% itu semuanya adalah berasal dari barang-barang bekas. Dan begitu pun dengan properti-properti yang saya gunakan. Properti yang saya gunakan itu kalau bisa, saya membuatnya sendiri. Jadi seperti misalkan rak, saya tidak perlu membelinya, saya harus kreatif untuk membuatnya sendiri. Memang sih kami sering, artinya kami aktif juga di sosial media untuk share bagaimana proses pembuatannya, pembuatan menu-menu kami ke kopi-kopi tradisional kami. Tapi kami tidak khawatir sih, maksudnya sekali lagi saya katakan bahwa di kedai jajah ini, selain daripada menu yang kita bagi, ada kultur dan komunitas yang kami bangun gitu loh. Ada keakrapan dan apa, saling share pengetahuan mungkin di tempat ini. Nah, hal itu juga menjadi dominan di dalam kedai kami. Daerah tempat saya ini, tempat kedai-kedai kami ini itu kan di tengah pasar. Nah, kebetulan dia berada di rendah, di dataran rendah gitu loh. Nah, kalau musim penghujan, nah itu kami kebanjiran. Nah, jadi gimana ya ceritanya, waktu itu beberapa bulan yang lalu sih waktu Makassar musim hujan. Jadi, pas waktu itu kebanjiran, nah pikirnya saya itu ya udahlah, pelanggan pasti tidak ada datang. Nah, lucunya teman-teman sahabat kedai, ya sahabat kedai sih namanya customer kami, itu tetap datang. Jadi, mau tidak mau kami tetap melayani gitu loh. Untuk produksi atau pesanan kami rata-rata per hari sih, itu Alhamdulillah dari misalkan, Dari awal kami buka, Alhamdulillah sampai saat ini meningkat. Dari misalkan cuma 10 sampai, ya 10 pesan lah pada saat itu, pada saat awal-awal. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menembus 30 sampai 50 pesanan dalam satu hari. Itu kita buka dari pagi sih sampai malam. Memang sih belum terlalu signifikan, tapi Alhamdulillahnya pesanan untuk di kedai kami meningkat lah dalam satu tahun ini. Semasa pandemi kemarin, waktu awal-awal kami buka, memang kan pas di awal-awal pandemi juga, Kalau ditanyakan bahwa apakah berpengaruh pada jumlah pandemi, jelas lah orang pada saat itu di rumah semua. Cuman kan gimana, dan itu menjadi sebuah tantangan bagi saya sebenarnya di era pandemi dan memulai usaha. Bagaimana membangun sebuah brand di awal-awal pandemi pada saat itu, sedangkan brand-brand besar kan sudah ada di Makassar. Ya, struggling memang pada saat era pandemi, tapi Alhamdulillahnya yang seperti yang saya jelaskan dari tadi di awal bahwa Alhamdulillahnya modal yang untungnya, modal yang saya keluarkan pada saat itu tidak terlalu besar. Jadi tidak terlalu berefek besar ke finansial saya juga gitu loh. Jadi tantangannya bahwa kalau misalkan di era pandemi ini pesanan berkurang, paling tidak saya membangun brandnya atau meningkatkan brand awareness gitu loh. Jadi biarkan pesanan kurang, tapi bagaimana cara saya meningkatkan brand saya gitu loh, semakin dikenal maksudnya. Jadi ketika era pandemi sudah mulai turun, brand saya sudah mulai dikenal seperti itu. Saya berharap sekali bahwa ini bisa saya pertahankan untuk kedepannya, untuk selamanya menjadi brand yang identik di Kota Makassar, mampu bersaing lah intinya. Artinya bukan sesuatu yang gampang untuk bersaing dengan brand-brand besar yang ada di Kota Makassar. Tapi itu juga menjadi tujuan saya atau harapan saya bahwa brand saya ini, Kedai Jajah ini, mampu dikenal di luar dan di seluruh Indonesia lah. Paling tidak bahwa ada lo tempat ngopi di Kota Makassar dan di tengah-tengah pasar gitu loh. Dan nuansanya nuansa klasik. Kita harus berani sebenarnya, mulai usaha dalam artian. Dan analoginya seperti ini, bagaimana caranya kita mau tahu atau pintar berenang, kalau kita tidak terjun di kolam atau di laut lah intinya. Saya pun seperti itu. Saya betul-betul pertama kali untuk memulai usaha itu betul-betul awam dengan dunia usaha. Tapi motivasi saya adalah, saya harus terjun, saya harus memulai. Jadi, jangan sampai semuanya atau semua ide atau gagasan saya cuma berada di kepala saja gitu loh. Jadi, saya harus terjun. Mau dia gagal, mau dia apa, itu adalah bagian dari pengalaman menurut saya. Dan, itu sih tips atau motivasi yang saya bisa berikan bahwa, ya harus terjun lah untuk merasakan, kegagalan juga harus dirasakan lah intinya. Bahwa, kita harus merasakan gagal untuk mungkin bisa sukses lah. Kalau banyak orang bilang seperti itu lah, dan saya mencoba itu. Saya harus terjun dan saya harus merasakan semuanya, susahnya memulai sebuah usaha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!